Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rizatnan. Kali ini gue ingin membahas soal kemenangan Timnas U20 Indonesia yang berhasil menaklukkan Timor Leste U20 pada laga perdana mereka di kualifikasi PLA Asia U20 2023 yang berlangsung di Stadion Glorabung Tomo Surabaya, Rabu 14 September 2022. Ya seperti kita ketahui bahwa pada laga tersebut Timnas U20 Indonesia berhasil menang telak 4-0 atas Timor Leste. Empat gol kemenangan dari Timnas U20 Indonesia dicetak oleh Hoki Carakah yang mencetak hat-trick di laga ini pada menit ke-12, 30 dan juga 49. Kemudian dicetak juga oleh Rabani Tasnim pada menit ke-89. tentunya kemenangan ini menjadi hasil yang positif bagi Timnas U20 Indonesia pada laga perdana mereka ini juga akan sedikit mempermudah langkah mereka untuk laga selanjutnya untuk bisa lolos ke putaran final PLA Asia U20 tahun depan. Ya tapi dalam kemenangan ini juga ada beberapa catatan ya positif dan juga mungkin yang harus dibenahi oleh Timnas U19 Indonesia sekolah Tasuan Sintayong. Yang pertama adalah pada laga ini kita lihat beberapa pemain gitu mengalami perkembangan yang cukup baik ya ada beberapa pemain baru juga yang akhirnya dimainkan pada laga ini. contohnya yang menjadi starter seperti Rahmat Beri Santoso, kemudian ada Robby Darwis disitu, kemudian ada Franky Misa yang dimainkan sebagai starter, Ginanjar Wahyu juga dimainkan sebagai starter di laga ini gitu. Tapi ada satu pemain yang memang benar-benar mencuri perhatian di laga ini karena Rahmat Beri Santoso, kemudian Ginanjar mungkin penampilannya masih belum begitu istimewa di laga ini bahkan Rahmat Beri Santoso cepat diganti lebih cepat ya menjadi pemain pertama yang diganti pada menit ke-46 oleh Kurt Sintayong pada awal bebak kedua gitu untuk digantikan oleh Ronaldo Kuateh karena memang permainannya belum begitu berkembang di bebak pertama tapi yang menarik adalah disini peran dari seorang Robby Darwis gitu yang ditempatkan oleh Kurt Sintayong yang kalau di Persib Bandung gitu dia dimainkan sebagai pemain gelanang bertahan tapi juga sebagai stopper tapi disini juga dimainkan oleh Kurt Sintayong sebagai stopper alias back tengah ya dimainkan sebagai back tengah, Robby Darwis disini juga tampil sangat baik kemudian dia juga menjadi spesialis lemparan ke dalam ini yang menarik karena salah satu lemparan ke dalam dia yang begitu kencang, yang begitu jauh gitu mampu menjadi asis untuk menjadi goal ya ini tentunya menjadi hal yang positif ya bagi timnas kita gitu ada regenerasi yang jago lemparan ke dalam karena di timnas senior sudah ada Pratamarhan kemudian di timnas U19 ini ada Robby Darwis yang memang lemparannya luar biasa gitu sama, sampir sama seperti Pratamarhan ini menjadi sebuah salah satu strategi tampaknya yang akan dikembangkan terus oleh Kurt Sintayong di tim dia gitu, bahwa ada seorang spesialis lemparan ke dalam karena biar bagaimanapun dalam situasi ketika mengalami deadlock dalam permainan terbuka, hal-hal seperti ini, skema side piece seperti ini diperlukan gitu oleh sebuah tim dan ini sudah cukup dijalankan dengan baik oleh timnas U20 di Laga melawan Timur Leste kemudian ada beberapa catatan negatif juga gitu dari tim ini yang pertama salah satunya adalah kondisi fisik dari pemain soal endurance dari para pemain yang masih belum bisa tampil secara Spartan ya sepanjang 90 menit karena terlihat sekali ketika pada menit ke 70 itu sudah mulai kedodoran ya para pemain kita kemudian banyak yang kram gitu mengalami kram sehingga banyak juga pemain-pemain yang akhirnya diganti contohnya Hoki Caraka juga yang mencetak hat-trick gitu di Laga ini juga harus diganti gitu oleh Rabani Tasnim kemudian Marcelino Ferdinand juga yang sudah mengalami kram gitu ataupun cedera gitu nah ini yang mungkin harus bisa dibenahi ya mungkin masa persiapan juga kan tidak terlalu banyak tapi para pemain ini kan juga dalam masa kompetisi ya beberapa pemain juga dimainkan juga di kompetisi kasta tertinggi gitu bahkan ya cukup banyak juga sih yang sudah dapat menit bermain di tim utama klub masing-masing gitu ya contohnya kayak Ferrari kemudian Kakang Rudianto ya Marseona Ferdinand kemudian ada juga Robby Darwis Frankie Misa gitu Gin Anjar juga sudah dapat menit bermain tapi secara kondisi-kondisi kalau dilihat dari yang semalam ini agak cukup mengantir kalau kita lawan Vietnam gitu ya ini yang harus dibenahi juga Leku Sintayong harus disiasati gitu walaupun saat ini beberapa pemain juga pengganti ya bisa dibilang tidak jauh-jauh amat kualitasnya dengan yang berada di starter pada laga melawan Timur Leste catatan berikutnya adalah terkait celah-celah di pertahanan kita ketika dilakukan counter attack nah ini yang sangat berbahaya ketika para pemain Timur Leste ada beberapa momen menghadapi situasi unggul jumlah pemain dalam situasi counter attack gitu mereka bisa dengan cepat pertama adalah ketika melambungkan bola direct langsung ke jantung di belakang pertahanan kita sering kita kelewatan disitu ada celah disitu yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Timur Leste beruntung beruntung pada laga melawan Timur Leste ini para pemain Timur Leste sendiri agak kurang cerdik ya dalam memaksimalkan peluang yang mereka miliki dan ada dua kali penyelamatan penting yang dilakukan oleh keeper Cahaya Supriyadi sehingga di bawah pertama terutama sehingga gawang Timnas U20 Indonesia tidak kebobolan nah ini yang menjadi catatan apalagi nanti ketika melawan Vietnam di laga terakhir fase kualifikasi ini Vietnam bisa dibilang juga punya kematangan dalam bermain bermainnya lebih rapi secara kualitas juga lebih baik ya bisa dibilang dibandingkan Timur Leste ini menjadi catatan serius yang harus dibenahi agar kita tidak kalah dari Vietnam gitu ya saat ini Timnas U20 sendiri setelah kemenangan atas Timur Leste menempati posisi kedua di bawah Vietnam yang berhasil menang atas Hongkong dengan skor 5-1 tentunya laga melawan Vietnam akan diperkirakan akan menjadi penentu gitu laga selanjutnya Indonesia akan menghadapi Hongkong pada hari Jumat nanti pada tanggal 16 September dan hanya punya jeda satu hari ini yang juga harus dimanage oleh Kurt Sinteyong gitu menghadapi jadwal yang begitu padat karena ada jeda satu hari kemudian bermain nah nanti setelah lawan Hongkong jeda satu hari lagi kemudian bermain melawan Vietnam yang di laga terakhir pada hari Minggu ya tentunya ini akan menjadi salah satu concern juga pastinya oleh Kurt Sinteyong dengan squad yang dia miliki squad yang sudah dia pilih 23 pemain ya kita harapkan tentunya akan dapat hasil yang terbaik bagi Kurt Sinteyong yang menarik lagi mungkin satu hal lagi yang gue juga sorotnya adalah terkait dengan perubahan cara bermain yang pertama pada bau pertama itu banyak sekali cara bermainnya adalah dari belakang langsung ke depan nah ketika ada perubahan pemain seperti memasukkan Doni Tripa Mungkas kemudian Zananin Faris permainannya agak lebih ball positionnya lini tengah ini agak lebih difungsikan gitu untuk bisa memenai aliran bola jadi bola gak langsung lagi ke depan gitu dari belakang ke depan ke sayap terutama ke para pemain sayap tapi di lini tengah ini Zananin Faris diminta untuk lebih bisa menguasai bola mengontrol pemainan dan juga bisa menjadi feeder dari lini belakang ke lini depan gitu jadi ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Kusin Tayong pressing yang dilakukan juga sangat baik sebenarnya di bawah pertama terutama ya di awal bawah pertama karena pressingnya juga sangat tinggi langsung menekan area pertahanan Timor Leste yang dibuat ya dipaksa bertahan gitu walaupun sesekali Timor Leste mampu melancarkan serangan balik cepat yang berbahaya kemudian Timor Leste juga beberapa kali juga mencoba untuk meladeni permainan terbuka Indonesia dan bermain lebih menekan tapi para pemain kita cukup baik lah bisa dibilang di laga melawan Timor Leste yang kita harapkan ada pemenahan-pemenahan untuk bisa tampil lebih baik lagi tidak cepat puas bagi para pemain untuk menghadapi laga-laga berikutnya karena Kusin Tayong sendiri pada sesi press conference juga mengakui masih ada yang harus dibenahi oleh para pemain Timnas U20 kita jadi mudah-mudahan bisa tampil lebih baik lagi dan bisa menang di laga berikutnya oke sekian dulu mungkin pembahasan gue kali ini sekali lagi selamat buat adik-adik di Timnas U20 gue Rizatnan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati